Intro Hai ya Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel Nelma Daan Terima kasih kamu sudah nonton lagi Dan video kali ini bakal menarik banget Karena aku sudah bersama dengan Head of program dari Asosiasi Toilet Indonesia Seperti apa sih kegiatannya Dan bagaimana cerita awal mulanya asosiasi ini bisa terbentuk Langsung aja kita ngobrol bareng Rida Artinto Halo Kak Rida Halo Nelma Terima kasih ya sudah mau ngobrol sama aku Sama teman-teman di sini Kak, kamu ini sebagai Head of program Dari Asosiasi Toilet Indonesia Bisa ceritain gak sih sebenarnya Asosiasi Toilet Indonesia ini apa? Sesuai namanya Asosiasi Toilet Indonesia Jadi kita itu ngurusin tentang Pertoiletan, dunia pertoiletan Yang mana ini kan sebenarnya Kalau kita bicara kebutuhan popok manusia Selain sandang pangan papan Misalnya Presiden Indonesia lagi datang ke Inggris Nelma jadi salah satu yang menyambut gitu Tapi kalau misalnya lagi sakit perut Atau misalnya ada urusan ke belakang Mau gak mau kan depending dulu kan ketemu Presidennya kan Harus ke toilet kan Panggilan alam ya itu ya Panggilan alam Nah jadi ini kan Toilet ini memegang peranan penting juga dalam hidup kita Terutama masalah sanitasi Hijin Dan tentunya untuk kesehatan Yang diurusin di Asosiasi Toilet Indonesia ini adalah Kita harus menyadarkan perilaku orang ketika menggunakan toilet Dari pelaku industrinya itu sendiri Kita juga harus mengedukasi dan memberikan mereka pemahaman Bahwa pentingnya juga mendesain toilet yang benar Karena toilet itu kan didesain sesuai dengan penggunanya Baik itu dari jenis kelamin Tentu kan ada toilet kan yang untuk pria wanita dibedakan Kemudian ada juga dari segi usia Ada toilet untuk anak-anak, dewasa Maupun untuk orang tua atau yang berkebutuhan khusus Asosiasi Toilet Indonesia ini Menaungi bukan hanya si toiletnya aja Jadi sanitasi yang ada di kamar mandi itu Ternyata ada lingkup yang lebih besarnya lagi Yaitu World Toilet Organization Asosiasi Toilet Indonesia ini Di foundernya adalah Ibu Naning Adiwoso Waktu itu juga dengan beberapa rekan dari industri Didukung oleh salah satu mantan menteri pariwisata Dibentuklah Asosiasi Toilet Indonesia ini Jadi kita ingin toilet ini bukan menjadi kebutuhan Atau disebut kamar belakang Seringkali kan orang kan bilang kan Oh itu toilet di belakang, kamar belakang Nah kita ingin toilet ini ada di depan gitu loh Karena harus diperhatikan Jadi tidak lagi asumsinya bahwa toilet itu selalu kebutuhan paling belakang Tapi justru ini harus paling depan Karena memegang peranan penting itu tadi yang aku bilang Dari sisi sanitasi, hijin, dan bahkan kesehatan Di setiap negara itu selalu ada asosiasi toiletnya Kemudian dinaungi oleh World Toilet Organization Dan World Toilet Organization ini sudah diakui juga oleh Dan dinaungi lagi oleh World Health Organization WHO Jadi setiap tahun itu selalu ada penyeranggaraan World Toilet Summit Indonesia sendiri pernah diadakan di tahun 2013 di kota Solo Masalah kesehatan itu dari toilet itu banyak sekali Nel Yang namanya penyebaran penyakit itu ada di toilet Bayangkan misalkan ini toilet umum Yang ada di katakan di bandara Bandara itu kan tempatnya kita perpindahan orang Dari satu negara ke negara lain Dari satu daerah ke daerah lain Dan pastinya kan perpindahan germ atau juga penyakit Kan itu ada di bandara Nah muaranya ada di mana? Di toilet kan? Kalau misalnya ini tidak kita berikan perhatian khusus terhadap toilet Dan juga bagaimana cara kita mengedukasi penggunanya Ya itu pasti akan wabah penyakit itu cepat tersebar di situ Ketanya ATI ini siapa aja? Jadi ATI ini terbentuk dari volunteer base Relawan Sehingga orang-orang yang ada di sini itu Mereka juga berkomitmen dan secara konsisten Peduli gitu loh Menjalankan juga Untuk baik mensosialisasikan Mengedukasi Maupun di dalam keseharian kita Melakukan usaha Karena kata-rata Para relawan ini Dari industrial Dari pemerintahan ada Kemudian dari profesionalisme juga ada Pemerintahan Karena kita seringkali ATI ini bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Kemudian juga Kementerian Perhubungan Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Salah satunya juga Perusahaan saya Yang dulu pernah saya tangani Spektra Solus Indo Karena bergeraknya di bidang Facility Management Nah itu Saya berasal dari Lingkungan industrial Dan juga pelaku usaha Misalnya gini Kayak Kementerian Pariwisata Di tempat-tempat wisata Itu disorot sekali Tentang kebersihan toilet Waktu itu Menteri Pariwisata Pak Jiro Wacik Itu mencanangkan Yang namanya Program Sabta Pesona Jadi Salah satunya kita Fokuskan ke Fasilitas umum Seperti bandara Stasiun peta api Pelabuhan Tiga itu Program pertama Sabta Pesona Yang paling digempur Di pres adalah Di bandara Waktu itu sampai dibikin kompetisi Antar Bandara cabang mana Seluruhnya dibikin kompetisi Dan bahkan Sampai ke penilaian performance Seorang kepala cabang bandara itu Dinilai Dari kebersihan toilet ini Oh gitu Menarik ya Pada waktu itu Yang namanya Keluhan terhadap toilet Itu bisa masuk langsung ke Presiden Jadi ini komitmen kita untuk menciptakan Indonesia bersih Makanya harus didukung dari pimpinan paling tertinggi Dengan adanya hati ini Kita disadarkan ya Bahwa toilet itu punya peranan yang penting Bukan hanya kamar belakang Tapi justru ini salah satu kebutuhan utama juga ya Selain sandang papan pangan Ya Nelma perhatikan deh Mungkin tahun 2009 Sebelumnya lagi Banyak sekali toilet Saya ngomong di sektor Di bandara aja dulu ya Yang contoh paling jelas Untuk Public toilet Itu Toilet kebanyakan masih menggunakan pintu Pintu masuk Toilet masih menggunakan pintu masuk Maksudnya Pintu masuk Ketika kita mau masuk ke toilet Itu pasti ada pintunya kan Di depan Tapi mulai tahun Yang sekarang-sekarang ini Bahkan lima tahun belakangan ini Itu kan sudah mulai dirubah Seluruh toilet itu Tidak lagi menggunakan pintu masuk Kegiatannya hati ini jadi apa aja Kak? Kegiatan kita itu Melakukan training 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 Untuk para pelaku industri Kemudian untuk Untuk pemegang keputusan Dari pemerintah Kemudian kita juga membuat Suatu standar Yang udah ada sekarang itu Standar toilet untuk ASEAN Karena Standar toilet di ASEAN ini Bisa dikatakan 80 persennya itu Acuannya dari api Karena Indonesia ini kan Negara yang terbesar di ASEAN Karena itu sudah mewakili Perilaku penggunanya Cuacanya yang ada Di ASEAN Standarnya kalau untuk toilet rumahan itu seperti apa sih Kak? Jadi standar toilet yang dipakai itu pada umumnya Baik itu di perumahan maupun toilet umum Itu yang jelas harus Memiliki sirkulasi udara Kedua ada cahaya Kedua ada cahaya Harus dipastikan bahwa toiletnya itu Hemat air ATI ini boleh dibilang game changer gitu loh Kita agen perubahan Kita bisa meng-influence Karena pendekatannya ATI adalah Top down Kemudian outputnya adalah Berupa standar Regulasi Misalkan Kementerian Pariwisata Memiliki program Sabta Pesona Atau dia juga Salah satu lead indikatornya Kepuasan wisatawan Di satu daerah Itu dimasukkan lead indikatornya adalah Bagaimana toilet di tempat situ Di fasilitas umum di bandaranya Di terminal Di stasiun Bahkan di tempat wisata Itu sudah menerang gak penilaian itu? Sudah Nah Tahu sendiri gimana ceritanya Bisa gabung di ATI ini? Aku tuh Waktu tahun 2009 Aku kan mengerjakan Ada perusahaan namanya Spectra Solusi Indo Begerak di fasilitas manajemen Lihat challenge yang menarik Akhirnya aku ikut develop Dan Waktu itu Aku juga masuk segmen Yang khusus Ke segmen Bandara Seperti itu Nah disitulah Aku akhirnya bertemu Dengan Ibu Naning Adi Woso Beliau juga menjadi Asesor Dan bahkan juri Untuk kebersihan toilet Di seluruh Indonesia Untuk Sekarang kita tahu Semua lagi COVID ya Dari ATI ini Ada Himbauan apa? Yang di Kampanyekan sekarang Selalu mencuci tangan Kemudian juga Physical distancing Menggunakan masker Itu sebenarnya Sudah dilakukan Dan ATI itu Dari toilet kita harus mencuci tangan Sebelum itu kita cuci tangan Nah itu sebenarnya Sudah ada kita ajarkan Atau kita sosialisikan dari dulu Dan Ketika ada pandemi COVID-19 Seperti sekarang ini Ya sebenarnya ini adalah Repetisi atau penegasan kembali Karena Kita sudah melihat sekarang efeknya Sekarang ini Saatnya kita Merubah Kebiasaan ya Mungkin bukan New normal Tapi adalah New habit Sebenarnya Rencananya ATI ke depan nih Apa sih? Rencananya Untuk Sekarang ini Kita ATI sudah mulai Masuki Fase Regenerasi Kedua Jadi Saatnya nih Generasi yang Saya ini Dan angkatan Baik itu Yang ada di level regulator Maupun juga pelaku Industri Dan juga user Nah disinilah Kita harus Merapatkan barisan Dan kita lebih solid Agar Tonggaknya kan Sudah dicanangkan Dengan Ibu Naning Adiwoso Selama 20 tahun lebih Mensosialisasi kan ini Dan Mencanangkan Tonggaknya Dengan kuat Dan bagaimana Kita sekarang Untuk Agar ini Tetap kuat Dan tetap bisa Memberikan Pengaruh Gitu loh Kepada dunia Dan khususnya Indonesia lah Kita bicara Indonesia Budaya satu bangsa itu Nel Sebenarnya Dilihat juga Dari Toilet Nelma coba Pergi ke satu Negara Atau daerah Baru turun dari pesawat Dicari toilet Kalau toiletnya kotor Atau misalkan Tiba-tiba Kok disitu ada tisu Berserakan Gitu ya Udah pasti Boro-boro Mau berkunjung Ke daerah wisata Kadang kan udah Bad mood dulu Ini gimana Toiletnya di sini Kok kayak begini Gimana Daerah wisatanya Saya tuh Melakukan sosialisasi Itu sampai ke daerah-daerah Sampai ke level Desa-desa Kepala desa Kita kumpulkan Untuk memajukan Yang namanya Homestay Ekonomi Rakyat Jadi Sektor pariwisata Homestay Homestay Jadi kita juga Melakukan Dan juga Nggak cuma sosialisasi Tapi kita mentraining Supaya Tahu Gitu loh How to-nya Untuk kita bicara ini Standarnya Segini nih Nah Untuk achieve-nya ini Gimana Kita ajarin How to-nya Gitu loh Secara menggerakannya Itu bagaimana Petugas Dari janitor itu Atau Facility Care Atau sebut aja Cleaning Service Itu kita harus Beri Pemahaman Dan juga Keberanian Untuk menegur Karena banyak sekali Mereka yang Sudah disediakan Kloset Misalnya kloset duduk Mereka jongkok Di atasnya Sehingga akan rusakkan Dan juga membahangkan Keselamatan Tapi maaf ya Ada juga Yang tidak menggunakan Itu toilet Ada lubang air Yang namanya floor drain Mereka bisa juga Ada juga Yang membuang air Maaf Disitu gitu loh Perilaku-perilaku kita Sebagai pengguna ini Yang memang harus Diedukasi terus Sanksinya ini Sudah ada payung hukumnya Belum sih kak? Belum ya Hukum sosial aja Mungkin ditegur Mereka merasa malu Kayak gitu kan Kalau gak punya malu Malah mereka Banyakkan marah Sebenarnya Kalau ada Hukumnya Sudah ada sanksi tertulis Sangsi yang jelas Mungkin kan juga Jadi Para pekerja di lapangan ini Lebih berani Untuk negor ya Dan orang juga jadi Gak sembarangan Kedepan ada rencana Itu gak mau mengajukan Untuk Harus ada Sanksinya Seperti kayak Kita buang sampah Sembarangan Penjara sekian tahun Gitu Ini kan Dinamis sekali ya Dunia ya Jadi bisa jadi Ada Makanya ATI ini kan Tidak hanya Bicara mengenai Operation maintenance-nya aja Dan juga Cara kita Meng-empower Orang-orang yang berkepentingan Tetapi Kita juga Memiliki Kapasitas ATI ini Untuk Mendesain Untuk meng-influence Desain toilet Yang benar Bagaimana gitu Makanya tadi ada standar toilet umum Yang dipakai di ASEAN Dan juga di Indonesia Misalkan Tidak ada lagi Pintu masuk Ke area toilet umum Kemudian juga Bukaan Pintu toiletnya Harus keluar Dia harus keluar Karena bisa Supaya Mengurangi sentuhan Telapak tangan Gak menggunakan Telapak tangan Gisa menggunakan Sikut gitu loh Kesini Kemudian juga Di negara kita ini kan Tropis ya Di Indonesia Sehingga Bagi Beberapa orang Juga bisa terkena Heat stroke Seperti itu Jadi kalau misalnya Dia terkena heat stroke Di dalam fasilitas Toilet umum Itu memudahkan Evakuasi juga Kalau dibukai ke dalam Kan dia lagi Kena heat stroke Terkena Jadi kita juga Memikirkan desainnya Kita ATI juga memiliki Kapasitas sampai ke desain Bahkan sampai ke Waste nya STP Itu juga kita Pikirkan Nel Aku mau cerita Nel Jadi Ada bagian Tubuh yang penting Ada jantung Ada Bokong Maaf ya Anus Ada otak Nah Jadi Tiga organ ini Masing-masing Saling Dua organ ini Terutama otak Dan juga jantung Saling menyombongkan lah Oke Ini Apa namanya Kontrisnya Kontrisnya dia terhadap Tubuh kita gitu kan Nah si anus ini Yang Gak banyak ngomong gitu Jadi kalau Kata otak Kalau tanpa gue Gue Ini tubuh gak jalan nih Kaki gak jalan Terus kemudian Tangan gak bergerak Gitu loh Gak bisa Dan sebagainya lah Gue yang gerakin nih Gue yang merintahin Si otak Jantung gak mau kalah Kalau gak ada gue Lo gak bisa gerak Gitu loh Ini kan Gue yang mempak darah Gue yang merintahin Distribusin ke Daerah-daerah Gini nih Si anus ditanya Lo apa Cuma buang hajat doang Begituin kan Diledek-ledek Lo gak bisa Gini Ya udah Diem aja Nah Suatu saat Si anus akhirnya Diem Dan dia bener-bener diem Dia kasih pelajaran Ke otak sama jantung Jadi gimana Kasih pelajarannya Selama satu minggu Anus gak mau ngeluarin hajatnya Ada tuh yang namanya Hajat besar Dikeluarin sama anus Ditahan Dikempit sama dia Udah seminggu kan Yang namanya jantung Udah deg-degan Tau kan Yang namanya Kalau kita mau Buang hajat besar Pasti keringetan Mulai keringetan Jantung berdebar-debar Aduh gimana nih Gitu kan Otak Yang tadinya Bisa merintang Udah kagak bisa Berpikir jernih kan Si otak gak bisa Bekerja dengan baik kan Si anus nih Akhirnya si jantung Sama otak Nus anus Udah deh Udah deh Gue nyerah Gue nyerah Lo buang deh Semua tuh Iya iya Lo yang Lo yang Lo yang paling penting Lo yang paling penting Udah Tolong-tolong Otak udah gak bisa Mikir jernih Jantung udah Deg-debar-debar Udah-udah Lo buang deh Tolong nih Lo buka Akhirnya dibuka Dan semuanya Plong Nah Terakhir dong Ada pesan-pesan gak Buat Yang nonton disini Tentang Sanitasi Dan juga Asosiasi Toilet Indonesia Ini Saya mengajak Teman-teman Yang pastinya Apapun profesinya Dan terutama Yang berprofesi Arsitek Desainer Ya mulai sekarang Pikirkanlah Cara membangun Toilet yang benar Dan jangan Cuma memikirkan Bangunnya doang Tapi pikirkan juga Cara perawatannya Nanti bagaimana Gitu loh Seperti itu Dan Bagi Kita semua Yang Sebagai pengguna Toilet Yang sehari-harinya Kita gak lepas Dari toilet Nah jagalah Kebersihan Kesehatan Di dalam toilet Dengan perilaku Yang juga Bersih dan sehat Cara perawatan Toilet itu Menurut Tandar dari ATI ini Seperti apa Kak? Itu harus kita jaga Toilet itu Supaya kering Salah satunya Dengan Desain Dari Floor drain Kemudian Kemiringan Dari lantainya Itu harus Yang benar Kemiringannya Sehingga Apabila kita Setelah menggunakan Ada air Tidak ada air Tergenang Jadi dia langsung Terbuang Seperti itu Dan perawatan-perawatannya Itu sebenarnya Gampang aja Keseharian yang penting Di kesehariannya Itu harus Dijaga Supaya Tidak ada Lumut Dengan cara kita Sikat aja Sudah gak apa-apa Kalau di rumah Jangan sampai Jangan sampai ada Timbul Lumut Yang Walaupun masih Sedikit Karena itu Dia juga bisa Bisa Menjadi sarang bakteri Nah itu Tidak harus Dengan kita Dengan cairan-cairan Pembersih Yang sifatnya Asam Sehingga itu Juga bisa merusak Dari Material lantai Seperti itu Jadi Kesehariannya Juga bisa Di-maintain Dengan Yang ringan-ringan Aja gitu loh Seperti kita sikat Kita Lap Seperti itu Oh iya Nel Ada istilah di Ati ini Jangan tinggalkan Jejak Itu Maknanya Dalam itu Ngeri ya Jadi habis Menggunakan Jangan tinggalin Jejak gitu loh Misalnya ya Contoh ringan lah Habis Buang hajat Jangan lupa Disiram Bok ya Disiram Jangan tinggal Jejak Dan juga bisa Penyebaran penyakit Juga Oke kalau gitu Karida Obrolan kali ini Menarik banget Dan ya mudah-mudahan Asosiasi ini Terus berkembang Terus bisa mengedukasi Menuju Indonesia sehat Amin Oke Karida Sukses terus Teman-teman Kalau kamu suka video ini Jangan lupa Klik like Share ke teman-teman Dan subscribe Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.